Hari ini saya sama Pak Dubes Indonesia untuk Korea, Pak Sulis, menampingi wabah Presiden dalam menerima delegasi dari Korea, jumlahnya 11 orang, yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Korea dan Wakil Menteri Motiye, kayak Mengko-nya begitu lah, dengan beberapa anggota DPR-nya Korea, termasuk di Tokumi 1. Dalam pembahasan itu yang pertama adalah bagaimana ingin melanjutkan dan meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua belah negara. Dan ini sudah masuk ke 50 tahun. Yang kedua, tidak hanya pada kontes politik, kedua belah negara sudah sangat bagus sekali hubungannya, apalagi menjelan 2015 sampai dengan sekarang itu hubungannya kedua pimpinan negara ini Pak Ten punya. Nah, yang paling penting adalah pembahasan tadi, ada dua sektor yang menjadi titik detail sekali. Yang pertama menyangkut dengan hubungan kerjasama di sektor pertanian, bahwa Presiden meminta agar Korea membuka untuk kita mengeksplor buah-buahan, jeruk dan macam-macam. Yang kedua adalah meningkatkan raca perdagangan. Dan raca perdagangan kita sekarang sudah naikkan, 30 miliarios dolar. Dan yang ketiga adalah terkait dengan investasi. Teman-teman tahu bahwa investasi Korea semakin hari semakin baik, semakin banyak di Indonesia. Dan salah satu diantaranya adalah ekosistem terhadap baterai mobil dan mobil baterai. Jadi tahun 2024, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memproduksi mobil baterai dengan baterainya sekaligus. Jadi kita tahun depan itu 10 giga tahap pertama dari LG sama Hyundai itu sudah produksi tahun depan. Jadi kita pertama. Dan investasi yang lainnya seperti lote yang investasi mangkrat, tahun 2019 mangkrat kurang lebih sekitar 4,2 miliarios dolar. Sekarang progenya sudah mencapai 60 persen. Dan untuk pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di Batang juga sekarang masa konstruksinya sudah sekitar 80 persen. Jadi ongoing semuanya berjalan baik. Dan IKN juga, Bapak Presiden tadi menyampaikan dan teman-teman dari Korea juga sangat berminat. Satu hal yang diluar ekspektasi saya. Pimpinan delegasi dan Kota Komis 1 DPRnya Korea menanyakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan investasi. Apa itu? Mereka tanya Bapak Presiden Jokowi, apa rumus sampai Bapak Presiden Jokowi punya tingkat kepuasan publiknya 82 persen? Oh itu di luar ekspektasi saya juga ada pertanyaan itu. Tapi Bapak Presiden menanyakan, menyampaikan kepada mereka bahwa setiap minggu Bapak Presiden 3 hari sekali turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi real. Dan kemudian bisa membuat kebijakan sesuai dengan apa yang berdasarkan oleh Korea Korea. Kira-kira itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton!